bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya diastokrasojo pada kesempatan ini saya akan menyampaikan trik menghitung kwadrat dari bilangan puluhan dengan satuan 5 dengan cepat dan praktis tonton videonya sampai selesai agar kamu mendapatkan semua ilmunya oke langsung kita mulai yang pertama bilangan puluhan yang satuannya 5 contohnya adalah 15 25 35 dan seterusnya sampai 95 contohnya misalkan berapakah 15 kwadrat langkah yang pertama setiap bilangan puluhan yang satuannya 5 itu 2 digit terakhirnya adalah 25 jadi kita tuliskan dulu pertama ini semuanya 25 yang terakhir yang belakang 2 angka yang belakang kita tuliskan dulu semuanya 25 nah kalau sudah kemudian kita perhatikan kita perhatikan angka puluhannya kalau 15 itu angka puluhannya adalah 1 ya angka puluhannya 1 kalau 25 angka puluhannya 2 kalau 35 angka puluhannya 3 kemudian angka puluhannya ini kita kalikan dengan angka di atasnya ya maksudnya angka yang lebih besar di atasnya contohnya 1 1 kan di atasnya 2 jadi nanti ini 1 kita kalikan dengan 2 kemudian hasilnya kita tulis di depan 25 1 kali 2 hasilnya 2 maka kita tuliskan di depannya 25 nah jadi hasilnya adalah 225 sekarang kalau 25 angka puluhannya 2 berarti kita kalikan dengan 3 ya karena di atasnya 2 kan 3 2 kali 3 berapa 6 kita tuliskan di depan 25 jadi ini 6 ya 625 atau 625 kemudian 35 kuadrat angka satuannya 3 berarti 3 nya ya kita kalikan dengan 4 ya di atas 3 kan 4 berarti 3 kali 4 hasilnya 12 kita tuliskan di depannya 25 nah jadi hasilnya adalah 1225 oke kita tambah contohnya ya biar lebih paham ya oke contoh selanjutnya adalah 55 kuadrat 75 kuadrat dan 95 kuadrat dengan trik yang sama kita dapat menyelesaikan atau dapat mengerjakan persoal hanya 3 detik ya yang pertama ya 55 kuadrat ya di belakangnya pasti 25 kemudian angka uluhannya 5 kita kalikan dengan 6 ya kita kalikan dengan 6 berarti hasilnya 30 ya berarti hasilnya adalah 3025 kemudian berikutnya adalah 75 ya kita tuliskan dulu angka belakangnya 25 kemudian 7 ya kita klikkan dengan 8 ya 7 kali 8 hasilnya 56 ya jadi hasilnya 5625 terus terakhir 95 kita tuliskan dulu 25 di belakang kemudian puluhannya adalah angka puluhannya 9 9 kali 10 ya diatasnya 9 kan 10 berarti 90 maka 95 kuadrat hasilnya adalah 9025 oke cukup jelas ya demikian video saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke media sosial kamu jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati